Intro Dugaan kasus gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Tawabanan Iputu Eka Wiriastuti membuat beberapa kolega politiknya kaget. Terlebih sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyampaikan perkembangan lanjut terkait kasus tersebut. Baik itu keterangan resmi perihal status tersangka maupun konstruksi perkaranya. Belum lama ini KPK mengerahkan petugasnya untuk melakukan penggeledahan beberapa instansi di lingkungan pemerintah Kaupaten Tawabanan. Di samping beredarnya surat dari KPK ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kota Denpasar terkait permintaan data dan informasi mantan Bupati Tawabanan yang baru lengser tersebut. Salah seorang kolega Eka Wiriastuti yang juga mantan anggota DPRD Tawabanan, Eketut Loka antara Kami 11 November berharap perkara gratifikasi dana insentif daerah pada tahun 2018 tersebut segera diungkap KPK. Loka yang kini juga anggota Komisi Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Bali mengaku kaget terkait penggeledahan beberapa instansi di lingkungan pemerintah Kaupaten Tawabanan. Penggeledahan itu merupakan rentetan dari perkara korupsi atau gratifikasi terkait DID tahun anggaran 2018. Menurut Loka sepanjang dia ketahui, pada periode pertama kepemimpinan Eka Wiriastuti belum pernah terjadi hal seperti itu. Namun di periode kedua, gonjang-ganjing mulai terjadi. Loka mengaku berusaha melihat persoalan ini secara objektif. Menurutnya, dengan diperolehnya DID pada tahun anggaran 2018, itu artinya pada masa Eka Wiriastuti ada upaya untuk memperoleh dana perimbangan dalam bentuk DID. Tim Bali Ekspres melaporkan.